Halo guys kembali channel saya lagi di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi cara agar hape kita tidak frame saat bermain game guys ya karena di video-video sebelumnya kalian banyak sekali komen bang buat cara agar hape samsung tidak lag lagi bang soalnya di update-update sekarang nih lama-lama ngeframe lagi ya bener sih setelah update ini banyak bug-bug ya terutama kalian yang habis update Android 11 yang terutama itu aplikasi game plugins tuh lagi ngebug guys sekarang makanya saya di tutorial kali ini saya nggak nggak sama sekali nggak bahas game plugin ya guys ya di sini saya akan full saya kasih tahu cara agar kalian tuh tidak lag guys ya saat bermain game ini khusus untuk game aja sih kalau untuk aplikasi-aplikasi lain mungkin saya nggak tahu ya pokoknya ini saya akan memberikan settingan-settingan yang cocok untuk bermain game guys ya untuk update update Android 11 tapi bagi kalian yang masih Android 10 9 ya kalian bisa tonton tutorial saya di video sebelumnya atau nggak kalau kalian ingin nonton yang video ini boleh juga guys Oke kita langsung saja ke cara caranya guys ya Oke pertama-tama pastinya kita ke pengaturan dulu guys pasti kalian tahu oke habis itu kita ke pilihan pengembang Oke sebelum itu bagi kalian yang nggak ngerti cara aktifin pilihan pengembang ini ini sangat mudah guys ya kalian pertama tuh ketentang ponsel setelah itu kalian ke informasi perangkat lunak setelah itu kalian cari nomor versi dan kalian tekan spam ya guys ya sampai 14-14-14 kali lebih atau lebih boleh sampai pilihan pengembang ini aktif guys kalau sudah ada tulisan aktif baru kalian eh baru pilihan pengembang itu akan muncul guys Oke kita langsung aja ke pilihan pengembang Oke ini yang pertama nih ukuran buffer pencatatan log sebelumnya saya menyarankan kalian untuk yang 16 MB guys ya dan bagi kalian yang untuk kalian yang suka bermain game-game berat guys tetapi kalau kalian masih main game-game ringan kayak seperti game apa mungkin kayak talking Tom Pou atau game-game ringan itu kalian bisa turunkan ke 64k guys tapi kalau kalian main game berat ke mobile Legends pubg mobile free fire itu kan termasuk game MPS guys termasuk game berat Nah itu kalian pakai yang 16 MB tapi disini saya gunakan yang non-aktif guys karena disini eh apa teman-teman penyimpanan yang saya miliki itu 32 GB guys kalau penyimpanan kalian 32 GB atau enggak 16 GB kalian itu saya sarankan non-aktifkan aja guys karena nanti kalau kalian pakai yang 16 MB atau yang lain itu nanti aplikasinya itu akan membengkak guys ya size-nya dan itu sangat merugikan kali ya apalagi kalau kita itu yang Oh yang punya itu yang punya penyimpanan 16 GB itu langsung penuh kadang terkadang kita lihat loko aplikasinya lama-lama makin membesar gitu itu gara-gara kita ukuran buffer locknya terlalu tinggi guys tetapi kalau kalian yang punya penyimpanan 128 GB 256 GB itu cocok di 16 MB guys dan saran saya bagi kalian yang penyimpanannya rendah pakaian non-aktif tapi kalau penyimpanan kalian banyak di atas 64 GB lah kalian bisa pakai yang yang 16 MB guys ukuran buffer lock itu kayak penyimpanan sementara gitu guys kalau kalian masuk ke loading misalnya masuk loading mobile Legends itu akan lebih cepat loadingnya karena ukuran buffer locknya sudah dicatat guys kalau kita yang pakai yang non-aktif itu kita akan mulai dari awal guys nggak apa-apa sih mulai dari awal tetap yang penting hasil kita main game tuh enggak berat guys ya karena kalau kita pakai 16 MB itu otomatis akan berat guys rasanya kalau kita main game kecuali kalau penyimpanan kalian itu banyak guys ya oke yang kedua yaitu driver grafis driver grafis ini untuk grafis guys ya di sini fitur ini ada ketika kalian sudah update update Android 11 kalau bagi kalian yang belum ada Android 11 pasti nggak ada guys di sini saya sarankan non-aktifkan guys ini bikin ngeframe banget guys kalau kalian aktifkan kalau kalian yang masih aktifkan fitur ini mending di non-aktifkan guys ya oke untuk skala animasi jendela transisi dan animator ini kalian sudah tahu guys ya kalian tuh pasang ke 0,5 biar responsif HP kalian cepat guys oke yang selanjutnya paksa 4x msa ini di non-aktifkan guys ya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya udah non-aktifkan aja guys itu bikin nge-lag pokoknya tuh bikin nge-lag guys ya jangan diaktifkan guys oke yang terakhir batas proses background di sini kalian pakai batas standar kalau kalian pakai tanpa proses latar belakang itu nanti akan sering kalian foreclose guys ya kayak keluar-keluar sendiri nah itu penyebabnya guys ya bagi kalian yang masih pakai yang tanpa proses latar belakang kalian ubah aja ke batas standar guys ya oke abis itu kalian keluar dan kalian ke fitur lanjutan di sini ada yang namanya game launcher di sini kalian aktifkan guys ya di sini tidak tidak semua ada guys saya ingat di sini tidak semua api kalian ada bagi yang ada itu diaktifkan aja guys ya oke di sini kalian ke aplikasi nah ini wajib kalian ikuti guys ya setelah itu kalian ketik cari namanya game booster nah saya kalian ketik dan kalian tekan yang ungu ini guys nah yang game booster nih kan tekan nah setelah itu kalian ke pengaturan game booster nah ini di sini ada fitur-fitur tambahan guys nah saya ada blokir game berlangsung sih kalian aktifkan notifikasi guys ya biar ketika kalian main game itu biar ada notif gitu masuk Oke habis itu ada waktu habis pelindungan sentuh kalian yang tekan tiga tidak pernah guys terus ada hemat daya pelindungan sentuhan nah ini yang bikin ngelag guys ya bikin delay hemat daya dengan mengurangi kecepatan gambar game saat pelindung sentuh aktif nah ini jadinya bikin ngelag ya saya bikin delay ketika kita bermain game gitu loh kadang nggak responsif gitu layarnya ini yang menyebabkan ya guys ya Ingat di nonaktifkan guys ya Oke ini ada pintasan kalian tidak ada pintasannya juga tidak ada resolusi gambar layar k-100 untuk yang performa game kalian pakai yang seimbang guys kenapa enggak fokus pada performa Bang nah kalau kalian pakai fokus pada performa nanti HP kalian akan panas banget guys itu yang menyebabkan nge-frame pasti kalian pasti ada yang bah ke fokus pada performa guys saya sudah ingatkan dari video-video pertama kali saya ngasih tahu tutorial ini guys pakai yang seimbang aja guys jangan pernah pakai fokus pada performa itu yang menyebabkan ngelag guys sebenarnya coba aja deh kalian bandingkan sendiri guys ya di video sebelumnya sudah bandingkan sih ini apa perbedaannya itu Oke saran seimbang guys ya Oke selanjutnya kalian buka game launcher guys ya di sini kalian bisa menambahkan game kalian yang ingin kalian boost bagi kalian yang nggak punya game launcher itu Oh memang wajar sih kalian biasanya kalau HP entry level itu biasanya nggak ada game game launcher guys sini kalian bisa tambahin aplikasi guys ini kok bagi kalian yang nggak ada bagi kalian yang nggak ada ya nggak papa guys nggak usah dipaksakan guys ya Oke disini kalian bisa nambahkan game-game kalian yang ingin kalian boost guys ya Nah oke guys bagi kalian yang sering mengalami lag aku punya solusi guys kalian ke telepon kalian tekan bintang pagar 9900 pagar Nah oke di sini ada yang namanya the book level ini guys the book level battlefit ini ya guys ya di sini kalian ubah dari low besekan low nih pasti low nih terus kalian ubah ke high nah ketika kalian ubah ke high biasanya sinyal data selesai kalian atau enggak Wifi kalian tuh agak lebih kenceng guys ya bagi kalian ini yang sering mengalami lag ya ketika kalian main game di warna bahwa ih hilang jaringan nah ini kalian ubah ke high biasanya otomatis akan pasti akan lancar guys Oke guys bagi kalian yang masih pakai kartu SD card saya sarankan itu jangan kalian ubah game kalian ke kartu SD card guys saran di memori perangkat aja ya guys soalnya kalau kalian pindahkan ke kartu SD card biasanya itu akan nge-frame guys ya ketika kalian main game kalian bisa cukup buktikan aja nanti Oke ada yang cara terakhir ini yang namanya aplikasi CC cleaner di sini kalian bisa download lewat Playstore tapi itu kalian harus bayar guys jadinya kalau kalian yang ingin versi modnya kalian bisa download lewat link deskripsi guys ya oke di sini kan 3,8 guys ya di sini kita langsung pembersih cepat nih kalian tekan guys di sini akan dia akan mengecek sampah-sampah yang enggak berguna guys ya Bang nanti data-datanya kapus Bang enggak enggak bakal kapus guys di sini 100% aman guys data-data kalian enggak bakal kapus ini kayak bersihin cek gitu guys tapi lebih mendalam guys nah disini Cek sayang di sini ada 746 guys ya Cek tersembunyi ini nah disini saya akan bersihkan langsung nah disini dia akan otomatis ngebersihin sendiri guys nah dia akan otomatis bersihin sendiri oke disini saya akan percepat guys ya pembersihannya oke pembersihan selesai nah disini langsung 4,0 guys Cek sayang tersembunyi itu sudah kehapus guys ya di sini kalian bisa lihat file-filenya disini Oh ya 28 giga guys lumayan guys ya nah disini tips tambahan guys kalian ke main game apapun dulu kalian nah habis itu kalian tegak tarik ininya guys ya Nah kalian tarik terus kalian tekan terus kalian disini ada muncul game booster disini ada namanya mode prioritas guys disini kalian aktifkan mode prioritas ini guys ya fungsinya apa Bang fungsinya ini ketika kalian bermain game ketika kalian diganggu temen misalkan di telepon lah di chat lah tuh sama siapa itu chatnya itu tidak akan masuk guys ya sehingga ketika kita bermain game itu jadi sinyal dari data seluler kita tuh nggak terganggu guys jadinya ketika misalnya kalau kita lagi main game terus ada yang ngirim pesan biasanya itu sinyalnya kita jadinya bermasalah guys jadi nge-lag gitu gimana gitu nah ini sangat bermanfaat banget guys ya oke guys mungkin sampai situ saja guys ya disitu fitur-fiturnya saya kasih tahu itu saya sudah tes semua geser kalian saya tes dan teliti biar nggak nggak salah gitu loh disini saya sudah kasih tahu semua yang saya tahu guys ya biar kita tuh saling berbagi ilmu gitu guys ya siapa juga yang suka main sambil nge-lag nge-lag gitu guys aku juga nggak suka guys ya main sambil nge-lag nge-lag itu emang cara ampuhnya tuh beli HP baru sih sebenernya cara ampuh untuk mengatasi nge-lag di HP lama guys ya ya mungkin sampai situ saja guys videonya semoga membantu guys ya sampai jumpa di next video guys bye